dan dari segi pembagian minyak pun kita tahu dia bagi cuma 500 pada sama dulu anggarannya lebih dari 300 juta sehingga 900 juta untuk lingkungan 500 500 ini kita punya sumber sangat gaya tetapi ingatlah itu kita rancangan Malaysia ke-8 kita yang tercorot apalagi kita dapat pada tahun lalu Bank Dunia menyatakan sahabat rakyatnya yang bermiskin dalam Malaysia jadi apa kelaran ini kalau saya ingat ini Gajismi yang cakap kalau satu kali karena bodoh jangan lagi doa kali karena bodoh dia sudah cakap pasal apa dia katakan demikian dulu nembang ke lantan amno bujuk-bujuk bari ini pas ikutlah dalam barisan nasional masuklah pas bila sudah pas masuk dalam barisan nasional dia cincang-cincang-cincang habis ini pas sehingga akhirnya pas keluar dan kemudiannya orang sudah tidak cukup kurang kurang pemerintahan kurang-kurang yang berpotensi kurang-kurang semuanya dari cincang-cincang habis terpaksa pas bermula daripada pulang sekarang apa? malah-malah mencari pemimpin-pemimpin paketan rakyat cari presiden cari depresi sebelumnya pemilihan yang baru pas ini janji kalau tidak benar katakan saya bohong barisan nasional punya orang cari pergi cari sama orang pas janji tiga kurusi menteri mau diberi kepada pas supaya pas punya orang sumung sama barisan nasional tinggalkan paketan rakyat siang dihantam habis TV tiga dihantam semua saluran TV dihantam tapi malam dia pergi cari ngukudi dia cari pemimpin pas ikutlah amin bentuk dalam barisan nasional kalau ada tiga menteri lah pujuk-pujuk jangan kita silam pernah janji janji mereka tahun 62 sudah kita lihat sekarang janji mereka banyak yang mereka tidak tunaikan kenapa saya katakan demikian sudah disebutkan tadi pesan PDI mereka mengatakan bahwa mereka akan jaga sempadan negeri Sabah ya mereka tinggal sempadan negeri Sabah sebab itu dimintakan keselamatan di bawah tangan diorang polis dia jaga tentera dia jaga dan kemudiannya hak immigration masih dalam kontrol tapi fotometri memang ada puasa lah tetapi memberikan pengenalan memberi pemerintah resident masih lagi di kolom lompur dia rujuk kepada kontrol menteri tapi saya tidak pasti sama ada semuanya dirujuk atau tidak tapi satu perkara yang saya nampak dia dia bukan jaga sempanan kenapa kenapa begitu ramai PDI sampai sekarang pun mau didaftarkan mau buat pemutihan kepada PDI PDI di negeri Sabah artinya jalan-jalan penting yang lebihnya jaga di sampanan tengah sepatutnya kita sudah bagi uang kita kepada persekutuan barisan nasib dia harus jaga sempadan kita lebih bagus ambil orang tempatan sendiri jaga sempadan artinya beri tinggal ingat kita sudah bagi kita punya harta kepada persekutuan minyak kita bagi bilion ini 30% daripada pengeluaran hasil negara Malaysia datangnya daripada Sabah bukan itu saja kes asli kita ada tapi itu pun mau disalurkan kepada miring kalau tidak dibantah dia tidak mau bagi Sabah sudah dibantah sikit baru dia mau bagi sikit bikin-bikin tapi jangan mengherankan masa dulu kita minta sebagai kes asli gunakan sini di Sabah untuk gunakan di Tawol misalnya gunakan di Tawol disanakan misalnya untuk mengatasi masalah tentang elektrik Najib sendiri cakap tidak boleh yang daripada Sarawak itu salurkan itu tidak punya hidroletrik pergi Sabah kan tidak boleh tapi boleh pula salur di Kalimantan gila negara asing bukan negara Malaysia ini yang berhasil Najib sewaktu dia jadi pemangku pendana menteri dia pergi Indonesia dia kasih imumkan begitu tidak boleh salur pergi Kalimantan tidak boleh salur pergi Sabah jadi perbenaran menteri yang bagaimana ini 16 selanjutnya Najib ini sudah janji sudah cakap 16 hari bulan 9 pada tahun 1992 di Tawol buangkan saja itu 20 perangkat ada lentung sampah kan sampai sekarang Najib tidak pernah tarik ini dia cakap jadi buat apa kita mau suku pendana menteri yang terang-terang mau menghancurkan kepentingan rakyat sama sudah jelas sudah terang kita masih suku semua pun tahu masalah PTI tidak selesai sekarang diorang ini yang sudah makin bertambah banyak ada laporan polis dibuat 600 lebih ribu orang diberi IC Banduna Pangas saya tidak mau kamu datang sini hanya untuk mau menjadi pendengar tapi saya mau kamu menjadi pemimpin rakyat negeri Sabah yang sanggup mempertahankan kepentingan generasi yang akan datang generasi sekarang kita mau kita tunggu 10 tahun 15 tahun 20 tahun daripada sekarang segala kalanya yang ada untuk generasi yang akan datang sudah tidak ada kalau kita mau berusaha mau mendapat negara durian sisi kita tanam mulai daripada sekarang kita tidak boleh mengharapkan 30 tahun datang daripada akan datang rakyat kita terjaga ngawih keselamatan kita punya penduduk masih majoriti kalau kita sendiri sokong barisan yang proses dan buat dengan pengetahuan kepada pengetahuan apa buktinya sudah buktinya sangat jelas sudah ada pengakuan dibuat mengajunit C itu meeting ya kalau ada yang membatas selamat menikmati